Intro Pemerintah Kota Banjarmasin akan menarik pungutan parkir dengan sistem pembayaran cashless atau sistem digital supaya menghindari adanya kebocoran wanjuru parkir yang memungut tarif parkir di luar ketentuan salah satunya adanya oknum juru parkir yang menarik tarif parkir di beberapa lokasi parkir dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 Pemerintah Kota Banjarmasin akan menarik pungutan parkir dengan sistem pembayaran cashless atau sistem digital supaya menghindari adanya kebocoran maupun adanya juru parkir yang memungut tarif parkir di luar ketentuan salah satunya adanya oknum juru parkir yang menaikkan tarif parkir di beberapa lokasi parkir dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 untuk kendaraan roda 2 Tindakan oknum ini pun sempat menjadi perbincangan warga lantaran kenaikan tarif parkir baru akan diberlakukan di awal April 2024 Demikian dipadahkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina Wai Takwani Prima TV, Baisukan Jumat 22 Maret 2024 Ibnu Sina pun meminta dinas terkait untuk menindak tegas terhadap oknum juru parkir yang menaikkan tarif parkir sebelum waktunya sekaligus mensosialisasikan kepada warga bila pemberlakuan kenaikan tarif parkir baik roda 2 maupun 4 baru dilakukan di bulan April 2024 Ibnu Sina meminta dinas perhubungan Banjarmasin secara rutin melakukan razia di kantong-kantong parkir resmi milik pemerintah kota Terus diraji aja lah di patroli diingatkan juga dikir kita itu nanti belum saatnya dinaikkan per April ya tapi yang kejadian seperti ini kan sebetulnya sudah berlangsung juga sebelum-sebelum ini kalau punya 2.000 di komosnya karena bangso lagi kasih 5.000 dan yang soalnya kalau 3.000 kan misalnya yang mobil ya 3.000 dikasih 5.000 kalau dikembalikannya maka itulah pentingnya kenapa parkir itu harus yang cashless tinggal ya tinggal markorkan tap-tap-tap gitu jadi kadang perlu angsel-angselan lagi yang jelas berarti minta di nasa sendiri ya minta perhubungan dan sudah juga dirajia oleh mulai disub dan PTI parkir kami jangan mohon maaf kepada masyarakat pengguna yang dipungut parkirnya meletik ketentuan pemerintah kota juga sudah berusaha untuk membina terus dikir-kir kita ini tapi karena di lapangan kan dinamikanya juga kadang-kadang bisa tidak bisa kita awasi semuanya terima kasih